Bagaimana mengatasi chinlocknya? Konteks pertama, kalau sudah berpasangan. Kalau kita menyadari kita sudah punya pasangan. Yang pertama adalah tambahkan investasi dan keintiman kita sama pasangan kita, sama orang yang berhubungan sama kita, alias pacar kita, suami kita, atau istri kita. Maksudnya tambahkan investasi apa? Ini prinsip yang ada di kelas cinta banget. Cinta adalah hasil investasi. Ingat? Itu prinsip di KC banget. Jadi, kalau kita menambahkan investasi dalam bentuk tenaga, waktu, uang, pikiran, dan lainnya itu sama pasangan kita, maka kita akan menambah kelekatan dan keintiman sama pasangan kita. Kita banyak main, bercanda, memuji, berduaan, menggali, menemani, dan lainnya. Kalau kita banyak investasikan itu ke pasangan kita dan hubungan kita, maka perasaan kita terhadap pasangan atau hubungan itu akan bertambah. So, agak lumayan aman lah gitu loh, walaupun kita punya chinlock sama orang lain. Jadi, kalau saya balik lagi ke cerita misalnya tadi nih, saya dekat dengan cewek yang di bis tadi lah. Ini cerita, kalau ini yang ini sekarang rekaan karena emang gak demikian. Pada saat itu saya single, tapi anggaplah saya sudah punya pasangan pada saat itu. Dan saya duduk dengan seorang cewek yang bidadari banget, cakep banget, dan dia baik banget, hangat, terbuka, dan kita akrab sepanjang satu hari yang penuh. Kalau saya sudah punya pasangan, kalau saya sudah punya pasangan pada saat itu, ya saya sudah terlambat kan. Saya sudah terlambat untuk menambahkan investasi karena sudah kejadian. Tapi yang saya bisa lakukan besoknya, sepulang dari perjalanan karya wisata itu, begitu sampai rumah, kalau saya sudah punya pasangan, saya menambahkan keakrapan sama pasangan saya. Saya ajak ngobrol dia, saya ajak bercanda dia, dan lain-lain. Besok, keesokan harinya, sebelum saya pergi ke kantor, atau saya, kalau cerita tadi adalah pergi ke sekolah, saya banyak ngobrol sama pasangan saya, saya bermanjaan, saya bercandaan sama dia. Pokoknya saya tambahin lah, apa yang biasanya saya sudah lakuin sama pasangan, saya tambahin. Kenapa? Karena itu pasangan saya, dia layak untuk mendapatkan sesuatu yang ekstra ataupun spesial dari saya. Kalau saya tidak berikan ekstra, saya tidak berikan spesial sama pasangan saya, maka saya masih ada sisa sumber daya yang bisa bocor sengaja atau tidak sengaja ke orang baru. Pada saat saya menyisakan tabungan energi saya ini, tidak saya habiskan ke pasangan, ini akan bocor pelan-pelan ke si cewek baru itu. Nah, makanya saya bilang tambahkan investasi dan keintiman. Tujuannya apa? Supaya habisnya sama pasangan. Bukannya pelan-pelan dikasih sama itu. Karena kalau pelan-pelan kita kasih sama orang itu, itu namanya kita berinvestasi sama si cinlokan itu. Yang cerita tadi, pertanyaan yang sebelum masuk ke dalam sesi ini adalah, saya mulai menindak lanjutin perasaan itu. Saya punya perasaan sama dia, saya tertarik sama dia, lalu saya mulai luangkan lebih banyak waktu sama dia. Saya mulai tambahin waktu ngobrol sama dia. Pada saat lagi di kantin, saya nyariin dia dan saya ngobrol sama dia dan dia ngajak saya, minta saya nemenin dia kemana dan saya ikutin. Nah, itu berarti saya mulai menambahkan investasi ke dia. Artinya, perasaan saya ke dia akan bergulung dan bertambah. Jadi, bukan cuma jatuh cinta doang, tapi akan mulai bertambah cintanya, bertambah sayangnya. Karena saya kasih, maka saya sayang. Ingat nggak prinsip seperti itu, teman-teman? Itu kan prinsip di kelas cinta. Kasih sayang itu, saya kasih, maka saya sayang. Jadi, kalau saya mulai kasih banyak ke si cinlokan saya itu, di situlah perasaan saya akan lama-lama mulai bertambah sama si orang itu. Itu sebabnya, saya lebih banyak kasih sama siapa? Sama pasangan saya saja atau sama hubungan saya. Nomor dua yang perlu dilakukan adalah mulai cerita sama pasangan saya tentang kehadiran si cinlokan ini. Misalnya ada cewek cakep tadi waktu di studi tour bareng, waktu saya keluar kota, saya di sana ketemu ada satu cewek cakep, lucu banget. Itu lumayan agak tipenya saya. Kita banyak ketawa dan segala macam, ternyata kita banyak kemiripan. Saya cerita sama pasangan saya, saya terbuka sama dia. Tujuannya itu bukannya laporan sebenarnya, tapi menceritakan sesuatu yang menyenangkan. Jadi sesuatu yang menyenangkan itu jangan ditutup-tutupin. Kalau kita happy menang sebuah sayang bara, atau sebuah kompetisi dan segala macam, kita bongkar sama pasangan kita, betul nggak? Kalau kita dapat sebuah promosi di kantor, kita dipuji sama bos, kita dapat apa yang kita impikan dari mana, kayak gitu loh, menang lomba, pasti kita cerita sama pasangan kita, betul kan? Nah, demikian juga kalau kita menemukan sesuatu yang menyenangkan, seseorang yang lucu dan asik, dan pengalamannya seru sama orang itu, dia lawan jenis dan kita tertarik sama dia, ya kita cerita dong sama pasangan kita. Itulah keterbukaan, itulah transparansi yang perlu kita lakukan. Jadi bukannya lapor, it's just because I'm so happy today, so I'm gonna share with my loved ones, what happened to me today. Anggap ya, bukan laporan bentuknya, tapi berbagi. Ingat, yang namanya hubungan itu berbagi. Berbagi duka juga, berbagi suka juga. Jadi pada saat saya happy, saya tumpahkan sebagian happy saya ke pasangan. Kalau kita ceritanya dalam bentuk seperti itu, biasa pasangan sih akan tenang-tenang aja, karena dia melihat kita lagi berbahagia. Dia nggak akan panik. Kalau dia orangnya nggak isekir ya, kalau dia tidak ada masalah-masalah negatif, dan dia sudah beres dengan dirinya. Jadi kita berbagi sama dia. Dengan demikian pasangan kita juga jadi tahu, oh ada orang-orang di lingkungan kantor, di lingkungan studi, di lingkungan komunitas dan hobi pasangan saya, yang deket nih, yang lumayan cakep nih, yang pasangan saya suka. Dia jadi aware, dia jadi tahu. Ya, karena kita terbuka. Suatu saat, kalau kita setingkah, kita udah mulai aneh-aneh, pasangan kita bisa bilang, Beb, belakangan aku menyadari, kok ada kurangnya di antara kita. Jangan-jangan, kamu kurang karena kamu kebanyakan ke situ. Hati-hati loh, Beb. Jadi maksudnya poin nomor dua ini adalah, untuk menghindari kerahasiaan, menghindari eksklusivitas, bagi teman-teman yang udah pernah baca, e-book saya tentang ekosistem selingkuh. Ya, kita terbuka sama dia, supaya ekosistemnya tidak tercipta. Supaya tidak ada kerahasiaan antara saya dan si Cinlokan. Ya, kan? Nah, poin nomor tiga masih sama sama poin nomor dua. Kita tambahkan lagi, supaya tidak ada eksklusivitas antara saya dan si Cinlokan, saya mesti membuka jembatan antara Cinlokan ini sama si pasangan saya. Jadi bukan cuma saya cerita, saya asik bermain sama dia, lalu saya cerita, bukan cuma begitu, tapi saya asik, saya cerita, dan saya buka jembatan mereka. Saya buat mereka jadi bersahabat, berteman, dekat. Ya, nggak harus jadi akrab lah, nggak harus jadi sahabat juga, tapi si pasangan saya juga punya keasikan main sama si cewek itu juga. Konteksnya. Kalau saya suka main sama si cewek itu karena cewek itu pinter dan banyak ilmu, ya pasangan saya juga bisa main sama dia juga untuk alasan yang sama. Jadi nggak perlu terlalu akrab-akrab banget. Kalau bisa jadi akrab bagus, nggak akrab juga nggak apa-apa. Setidaknya pintunya kebuka. Mereka bisa berkenalan, mereka bisa bersahabat, itu akan semakin memperkecil kerahasiaan. Lagi-lagi ya, perselingkuhan biasa dimulai dari kerahasiaan, eksklusifitas. Ketika si A dan B itu tidak saling mengenal, di situ juga bisa terjadi banyak investasi yang rahasia. Saya diam-diam ngelakuin ini ke dia. Saya diam-diam ngelakuin itu ke dia. Investasinya nambah ke dia, karena mereka nggak saling kenal, jadi ya si ini nggak tahu ceritanya, nggak tahu kabarnya, nggak tahu apa-apa. Jadi investasi si ini tahu-tahu ngerasa kok kurang banyak ya di hubungan kita. Ternyata kurangnya itu udah saya tumpahin di sini. Itu yang nomor tiga ya, mengenalkan. Yang keempat adalah awasi dan batasi peningkatan investasi. Ini dari siapa? Dari diri sendiri. Jadi nggak bisa pasangan kita yang ngawas-ngawasin, pasangan kita yang stalking, pasangan kita yang memonitor, nggak bisa. Dia cuma bisa mengingatkan kita aja pada titik-titik yang mengganggu. Yang perlu kita lakukan adalah kita mikir sama diri sendiri. Kita evaluasi nih. Oke ini kan teman proyek, teman kantor, teman kuliah, teman apalah terserah dia bosnya saya, atau dia karyawan saya, atau apalah. Kita mikir. Dalam dua minggu terakhir, apakah ada peningkatan, ya bahasa Inggrisnya eskalasi, ada peningkatan kedekatan antara saya dan dia, apakah saya bertambah memberikan lebih ke dia dari segi obrolan, dari segi waktu, dari segi becandaan, apakah ada sesuatu yang sifatnya bertambah? Kalau ada sesuatu yang sifatnya bertambah, ya nggak apa-apa sih, belum tentu sesuatu yang buruk atau terjadi pelis lingkungan, cuma nge-rem, nge-rem, sadar diri. Karena kita tahu kita ada punya pasangan. Apa yang bisa kita lakukan untuk nge-rem, ya kita ngomong sih orang-orang kita. Biasanya pada saat kita ngomong, kita sadar, wih kok kayaknya sekarang gue jadi punya panggilan-panggilan khusus sama dia ya. Oh kok sekarang kayaknya kalau kita ketemu, kita ada tepuk-tepuk badan, tadinya nggak ada tepuk-tepuk sini nih misalnya. Wih kok sekarang, hampir tiap malam kita pulang bareng, dan kita ngopi bareng dulu sekitar satu jam. Tadinya nggak kayak gitu. Itu peningkatan tuh. Nah ketika kita menyadari ada peningkatan, kita ngomong lama pasangan, kita cerita. Kalau nggak diceritain, pasangan nggak aware. Dan kalau kita nggak aware, terjadi lagi-lagi kerahasiaan, dan ada penumpukan investasi yang nggak kita bilang. Jadi ini cara mengatasinya, kalau kita menyadari kita cinlok sama seseorang di lingkungan kita kerja, atau lingkungan aktivitas kita, atau lingkungan komunitas. Video ini merupakan potongan dari materi berdurasi kurang lebih satu jam yang ada di depan. Kalau video sependek ini aja bisa memberikan banyak manfaat buat kamu, bayangkan jika kamu nonton video lengkapnya. Apa sih, KC Star? KC Star merupakan program edukasi online dari kelas cinta yang berisi ratusan materi berupa video, audio, e-book, dan juga event. Topiknya lengkap, mulai dari PDKT, relationship, putus cinta, balikan, move on, dan pengembangan diri. Kamu bisa coba gratis. Buruan daftar sekarang, supaya kamu bisa langsung menikmati hubungan yang sehat dan bahagia. Linknya ada di bawah. Langsung aja klik kelas cinta.com slash data. Sampai jumpa di KC Star.